Di pesarean atau tempat makam para sunan, tempat sembilan wali selalu ada sumur. Bahkan di kudus ada sumur pitu, tujuh mata air sumur tersebut. Mengapa ada banyak sumur ya? Lalu dalam dongeng cerita folklor dari mulut ke mulut dikatakan bahwa para sunan sewaktu mengislamkan Nusantara itu tidak dengan berperang atau tumpah darah, namun dengan kekuatan ekonomi, dengan berdagang dan memiliki emas. Tersebut kisah yang dicatat di dalam suluk linglung Pangeran Wijil, bahwa para sunan itu menyendok tanah di dekatnya yang kemudian jadi sumur. Sebenarnya para sunan itu mengambil tanah tersebut lalu sebagai bahan untuk membuat harta dalam tanah petik. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Diberi air, direndam, diletakkan di dalam kendi. Selang beberapa hari, cairan tadi dipisahkan dan tanah tersebut dibakar menjadi solid. Dan benda yang dibakar tersebut merupakan ingot atau dore dengan kadar emas 14 sampai 20 karat. Yang dalam cerita turun-temurun, ternyata cairan tadi adalah bakteria. Atau di dalam bahasa modern dalam ilmu patologi, ini adalah bioengineering. Para sunan memisahkan unsur logam tadi menggunakan bakteria. Para sunan melaksanakan bioengineering jauh sebelum dunia mengenal mikroba, virus, bakteri, di mana mereka menyebutnya dengan istilah lelembut. Saking halus dan lembutnya, ini bukan makhluk halus, ini bukan jin setan segalanya. Ini adalah makhluk super nano yang bekerja menurut hukum alam. Para sunan dengan timnya ternyata sangat faham dengan bioengineering. Bahkan bisa mengawinkan bakteria tadi untuk menghasilkan bakteria jenis baru untuk tujuan pemisahan mineral. Inilah yang menjadi kunci sukses bermain di bidang metalurgi yang harus dicari oleh generasi anak bangsa Nusantara saat ini sekarang. Kekayaan ilmu teknologi logam, kekayaan ini lama disimpan sesuai dengan perintah sunan bonang. Perintah apatigeni, perintah mematikan api. Benda-benda material solid diproses dengan bioengineering ala para sunan akan membuat Indonesia menjadi negara super power karena memiliki banyak material tawar. Osmium misalnya. Benda logam yang berat jenisnya lebih dari besi. Namun selalu oily atau licin. Kalau osmium diproduksi dibuat untuk benda yang rotating atau berputar seperti turbin, jet engine, baling-baling propeller kapal laut maka pelumasnya olinya ternyata hanya perlu 10%-nya saja. Mesin baling-baling tadi menjadi lebih baik performanya. Dengan perawatan yang rendah, dunia aviasi, dunia maritim bisa maju 3 kali lipat lebih dari sekarang. Dan osmium itu banyak di bumi Nusantara. Palladium yang lebih kempling dan mengkilat lebih ringan dari platinum dan lebih kuat akan membuat dunia kesehatan, laser, heavy duty, permesinan, transportasi, drone menjadi jauh lebih murah. Rhodium bisa minus resistennya penghantarnya. Sehingga alat komunikasi bisa lompat cepat bukan hanya 5G tapi bisa 6G bahkan 10G. Lebih cepat lagi data tertransfer. Karena resistennya bukan 0, minus bahkan. Torium membuat listrik tenaga nuklir tidak lagi berbasis uranium yang berbahaya. Membuat biaya listrik berbasis minyak bumi batubara menjadi kemahalan. Karena dengan thorium per KWH mungkin hanya 0,3 dolar. Jauh di bawah batubara yang 0,8 dolar. Jauh di bawah gas yang 1,1 dolar. Untuk energi listrik, semua ini adalah budaya metal. Mulai dari metal biasa, metal tanah jarang atau rare earth hingga precious metal group. Semua ada di tanah air tercinta ini. Sebelum melangkah jauh, kita merenung sejenak menengok apa yang para sunan sudah lakukan untuk anak cucunya, untuk bangsa Indonesia. Bukan hanya nikmat agama Islam, namun budaya luhur, budaya logam diwariskan oleh mereka. Untuk menjadi yang terdepan, warisan beliau-beliau tersebut harus kita pertahankan. Inilah strategi SWF. Sovereign Wealth Fund berbasis Natural Resources Capital. Yang selalu didengungkan oleh Bosman yang sok keminter ini. Menggunakan kekuatan kedaulatan Sovereign Natural Resources untuk menjadi alat tawar kepada negara lain. Bukan menjadi pengemis minta-minta pinjaman. Sejarah sudah mengingatkan, wahai pejabat rajin-rajinlah baca sejarah dan menengok kekuatan bangsa sendiri. Semua tersedia, semua tinggal dipakai. Masih gak ngerti juga SWF-nya ilmu para sunan ya? Ya ngobrol dong kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!